Gencana Suciawan, nena 85 tahun, terancam dideportasi akibat dua anak kandungnya yang menguasai kekayaannya. Edi Sujono, muliadi alias Li Jungjin dan Suwito muliadi alias Li Weiqing, hendak mendeportasi Gencana yang merupakan ibu kandungnya ke negara Tiongkok. Inilah pernyataan Gencana Suciawan saat memberikan keterangan kepada awak media terkait tugatan kedua anak kandungnya, Edi Sujono muliadi alias Li Jungjin dan Suwito muliadi alias Li Weiqing, yang ingin menguasai tanah ibunya. Didampingnya anak-anak dan kuasa hukumnya, Gencana menyebut Edi merekayasa surat-surat kepemilikan tanah yang ia miliki. Setelah kematian suaminya, Gencana membeli tiga bidang tanah dan rumah, namun Edi membujuk rencana agar sertifikat di atas namakan Edi, dengan alasan sebagai anak tertubuh akan mengurus adik-adiknya. Edi juga berjanji akan membagikan harta tersebut kepada seluruh adiknya pada saat dewasa. Dia cuma ngomong, Ma, usi nama sih, bari-bari nama, pakai uang, pakai apa. Kalau mama takut, nanti saya bikin surat satu, bilangin ini tanah mama, cuman pinggir nama saya. Belakang, gila-gila, pulang-pulang, pulang-pulang, sulanya bikin, Tuh, gak usah takut ya. Sekarang saya bikin, ini tanah-tanah mama, cuman pake nama saya. Jadi anak-anak saya ada di situ, saya enggak ngerti langsung, lupa baca. Dia bilang, iya, pokok udah bilang, ini memang tanah mama. Cuman pinggir nama dia. Jadi, saya sudah berikan ini, pikir udah kuat dong. Belakangnya, jadi pokara, terus. Selain itu, Edi dan Suwito juga enggan menyelesaikan sengketa tanah dengan ibu kandungnya Kencana dengan cara kekeluargaan. Edi lebih memilih menempuh jalur hukum dan berniat memenjarakan Kencana. Itu yang menutupnya pemerintah. Sampai tahun 2005, Bito bilang, enggak bisa, beres. Pekara terus, kalau saya enggak sampai masukin top. Untuk mama, dia enggak akan kuat. Sampai ngomong begitu. Setelah timbul masalah sengketa kepembelikan tanah antara Kencana dengan Edi dan Suwito, terpaksa permasalahan sengketa tanah tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Namun, keputusan pengadilan dinilai Kencana dianggap tidak mendasar. Melalui kuasa hukumnya, ia pun melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta ke Komisi Judisial dan Mahkamah Agung. Oh iya, itu juga kita juga sudah melakukan laporan terhadap Majelis Hakim, yaitu Majelis PT. Pengadilan Jakarta Utara dan Majelis Hakim PT. Pengadilan Jakarta. Itu kita laporkan ke Komisi Judisial dan ke Mahkamah Agung. Gugatan Edi Sujono Mulyadi alias Li Jung Ching dan Suwito Mulyadi alias Li Wei Ching terhadap Kencana Suciawan menambah daftar panjang anak yang menggugat ibu kandungnya atas kepembelikan tanah. Ahmad Muhajir, Tirta Wijaya, JakTV.